Sebelum desain itu, kita punya sesuatu yang disebut dengan perancangan yaitu planning. Nah, pembelian transportasi itu mencoba memodel perilaku apa yang terjadi pada masa lalu, kemudian saya mencoba memforecasting untuk masa depan yang sebenarnya belum terjadi. Misalnya, jalan tol mau dibikin berapa lajur pada tahun 2025, akan perlu mengenai forecasting trafik pada masa akan datang. Terima kasih telah menonton!